Grup musik pop Volk Daun Jatuh, merilis single terbaru mereka berjudul Tuk Singgah, yang dibawakan bersama aktris Prilly Latukonsina. Prilly tak malu mengakui jika lagu ini rilat dengannya yang susah untuk mencari pasangan. Aktris dan pengusaha 28 tahun ini mengaku jika dirinya sangat bucin, meski terbungkus casing Independent Woman. Sini sebelum kau kembali berani Karena jika kau tak buka lagi Yang bisa membuatku terganti Ku terima karena telah ku duka Aku hanya tempat untuk singgah Relapse sih! Sebenernya salah satu alasan kenapa nge-yayahin, karena kayak aku ngerasa deket banget sama lagunya. Terus kan aku juga diminta untuk workshop bareng ya, di mana aku bisa menambahkan lirik-lirik tambahan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerasa deket sama lagunya, kan mana kepikiran mau nambahin lirik apa gitu kan. Jadinya kayak, aduh ya udah deh lagi tuh liat juga, nggak jadi... Aku sedih! Kalau mereka tahu lirik-lirik yang Kapil ditulis di Taksingganyi tuh ada nggak sih suatu kautnya dengan kejadian atau pengalaman pribadi Kapil sendiri? Jujur ada sih, gitu ya. Kayak aku tuh pokoknya kalau nulis lagu, puisi, yang bikin film, udah pasti ada rilat-rilat sedikit ya. Sebagai tempat curcol kan karya itu ya. Daripada curhannya di sosmed, nggak jadi apa-apa dijuliti netizen doang, mendingan jadi karya. Betul, betul. Ya maksudnya kan, apa ya? Aku kan sampai sekarang juga punya kesulitan untuk mencari pasangan gitu. Jadi ya orang yang ada cuma untuk emang sekarang ini, come and go, come and go gitu. Pasti semua orang pernah ngerasain lah ya, orang datang habis itu pergi, datang pergi. Datang ke tempat kita tuh cuma untuk menjadi bahan pelajaran gitu kan. Jadinya kayak udah dan aku embrace aja emang. Kisah-cita tuh nggak selamanya pulus gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau misalnya belum ketemu sama yang tempat gitu. Betul. Mas bagi apa-apa? Kalau yang aku tulis tuh, yang kita workshopnya pas gitu, yang gitu ini, tak akan terkunci, kapan pun kau gak balik. Itu yang bikin papa saya marah kan ya. Maksudnya apa itu kunci, tolong gitu. Cuma sebenernya itu, apa ya, itu menggambarkan diri aku dimana aku itu kalau punya pasangan toleransi aku tinggi sekali. Gitu. Jadi aku emang bercerita nih sama yang jatuh. Backgroundnya itu, aku punya pasangan tuh mau dia buat salah hampir 10 kali, bisa ampun-maafin 10 kali-10 kalinya. Karena aku tuh tindu orang yang males mulai dari krol. Jadi kayak lebih baik tuh pertahankan walaupun topunya, dari mana mulai yang baru. Kayaknya, buat salah atau putus bisa nyambung lagi, bisa ini lagi kayak gitu. Jadi, lirik itu menggambarkan sifat aku, yang dulu ketika aku punya pasangan. Kayak apapun di maafin gitu. Kucin-kucin. Aku tuh kucin keliatannya doang independen, tapi kalau udah ada yang tempatnya, kalau udah ada tempat pulang lain selain rumah, itu bakalan pasangan tempat pulang dulu. Sub indo by broth3rmax